Ratusan pendaftar calon anggota panditia pembungkutan suara dari berbagai kecamatan mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kolaka. Kedatangan mereka untuk menyetorkan berkah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Setelah terpenuhi kuota pelamar di masing-masing kecamatan, KPU akan menutup pendaftaran dan tidak memperpanjang rekrutmen anggota PPS. Anggota PPS yang terpilih nantinya bakal bertugas di masing-masing desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Untuk saat ini kita masih melaksanakan penerimaan calon anggota PPS, yang dimana itu kita mulai dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 8 Mei, dan saat ini adalah hari terakhir pendaftaran untuk calon PPS. Untuk pelantikan anggota PPS, rencananya akan dilaksanakan pada 26 Mei, usai dilaksanakan seluruh tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU. Negeri Adriadi melaporkan dari Kabupaten Kolaka.